P.J. Wali Kota Malang, Wayu Hidayat melakukan infeksi kesiapan aparatur dan fasilitas layanan publik sekaligus melihat secara langsung pelayanan dasar kesehatan apakah sudah sesuai monitoring dispensing sekaligus memonitor progres di dinas kesehatan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Jumat 5 Januari 2024. P.J. Wali Kota Malang, Wayu Hidayat menyampaikan bahwa angka harapan hidup Kota Malang meningkat 75,34 persen di atas provinsi dan juga nasional. Hal itu juga menunjukkan kinerja tenaga kesehatan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya. Tadi itu dari IHA, tadi salah satu ya, angka harapan hidup ini kita ini meningkat. Tentu ya jadi salah satu poin bahwa pelayanan dasar dari kesehatan itu sudah cukup baik. Tapi kalau tetap atau apalagi menurun, kan berarti ada pelayanan kesehatan itu yang tidak baik. Itu salah satunya yang dikatakan bahwa kinerja tenaga kesehatan memang sudah ada peningkatan daripada tahun sebelumnya. Sekarang untuk IHA itu 57,34 di atas provinsi dan di atas nasional. Nasional saja Mbak, 73 ya. Provinsi 74. Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif juga menyampaikan bahwa ada 16 poskesmas, 114 klinik, 26 rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Malang dan juga telah menyampaikan kepada PJ Wali Kota Malang terkait jumlah dokter spesialis, dokter gigi, dan perangkat kesehatan lainnya. Nah salah satu indikator ya, kan ada 10 indikator, itu ada di San Sini, itu masalah stunting dan kesehatan. Nah kesehatan itu masalah pelayanan. Sehingga tadi disampaikan ada 16 poskesmas, ada 114 klinik, kemudian juga ada 26 rumah sakit. Itu yang memberikan layanan kepada masyarakat Kota Malang. Nah kemudian juga SDM-nya, perkualifikasi itu sudah disampaikan. Kita sampaikan ke Pak PJ, berapa sih jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis berapa, dan perangkat kesehatan lainnya berapa. Terut hadir dalam kunjungan tersebut seluruh pejabat struktural, Dinas Kesehatan Kota Malang, dan seluruh Kepala Puskesmas Kota Malang. Dari Kota Malang, Raffi dan Zandra melaporkan.